Judgment yang akan dibuka tapi tidak dengan row wave yang nanti akan di eksekusi Ini dia teman-teman, line of downboot akan menjadi saksi Siapa kaya akan menjadi senang lewat best of five yang benar-benar menggunakan seluruh fasilitasi yang diberikan Game kelima Israel Oke guys, kita nonton game kelima Dan mengreaction bersama di universitas Padang Kembali dengan kita Aduh gak tau nih, konsen apa enggak gue makan sambil nonton ya Albert pakai apa? Oh, link lagi Misalnya, link Kayaknya kalau dipakai link tuh hoki gak sih Selamat makan, maka chill Link, kadita, kajak, uzong, betrik Link, tapasita, tarung-terung, berikutnya Flash, test Masuk ke dalam jungle Mungkin kan mobilitas dari tinggi awal nih enak banget Dia pun curi-curi Dia bisa pergi kemana pun yang dia mau Tapi ada yang left start-up yang dirasakan pulang The play itu sendiri Dan pasif ini diperikir oleh Parshian Dan mereka masih satai Bahkan dari kesukaan nasi Padang Enggak sih Ini kebetulan aja nih, aku jarang nonton nasi Padang Jadi tadi kan lagi gabut Terus Lihat Lihat Shopee food Ih lagi diskon ya deh belilah Biasanya aku ngasak Yusmangat yow NRK One rumah harus menang Ya pake tangan ya guys Oke Ini dia waktunya teman-teman Dan lanjut saja pertempuran yang terjadi Jadinya Tarno Amin Bu Udah 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 Tapi dari segi goldnya memang sangat terbaik sekali untuk Skylar. Walaupun sempat ada art on-art on-art bottom lane. Dipaksain masuk, coba lihat Wise yang tinggal cerita. Skylar, hard flicker, dan catch me if you can, Wise. Tapi masih belum bisa. Wow, dibait dulu. Dia dipancik-pancik dulu agar Wise-nya tuh masuk ke daerah duret. Dan tiba-tiba ketika udah masuk, langsung nge-dash bersama dengan flicker. Langsung saja Wise belum? Ya, karena kita tahu sendiri untuk sekarang beberapa aktivitas, bahkan ultimate. Itu bisa dilakukan bersama dengan flicker. Makanya untuk sekarang tactical reposition sekalipun bisa dilakukan bersama. Dan itu adalah duret yang indah sekali dari Skylar di area bottom lane. Dan selamatlah dia sementara. Sekarang tante pun kembali akan mempunyai... Menang share RG, guys. Aku yakin. Aku yakin dia menang. Ada apa ya? Masih juga melakukan pertempuran yang sama. Pantolnya suka aja gitu. Ayo nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Yuzung kalau lagi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ERG Saya sudah tak apa ya. Jangan nafsu, woy, jangan nafsu. Tuh! Nyaris tuh. Halo Kak Cipa, Halo Ragi dan Andi. Kambe, hati-hati Skylar. Masih gagal dan sekarang Prof, talent emblem. Ya balik lagi, untuk damage tentu akan lebih menuju kepada penetration dari Clay. Dan begitu juga dengan Skylar yang memanfaatkan movement speed. Karena balik lagi, movement speed adalah hal yang paling penting di Mobile Legends menurut sekarang. Juga kalau misalkan melihat dari Albert-nya, karena dia menggunakan satu buah talent dan jungle. Jadi mau tidak mau, disini untuk urusan clear wave di area jungle-nya akan lebih cepat. Tidak. Wohhhhhh. Tidak. Ayo kita lihat. Hmm, ini kaget. Tidak. Tidak. sampe jam berapa kasih pak aku epic abadi nih ya epic 1 turun-turun naik mulu tidak waisnya kena waisnya kena waisnya kena kabur gak oh jim jadi mati coak berhasil mereka ambil ada tetang tron guys tidak ada korban dari kedua tim tapi tantenya diambil sama blacklist dan ini yang jadi bahaya karena ketika dimensinya kurang nih bro susah banget entrynya kalah ya tadi Albert apalagi buat sekarang barangnya bakal makin lebih menghilang dalam keadaan om heavenisnya yang berada di sisi sampingnya untuk melakukan heal up dengan cepat instan heal up dari blacklist international ini ini gak ada lagi oh itu padahal live main sih kayaknya emang harus segera dipecahkan karena dengan di pajak ini lah saja sebuah skema permainan emang terus sekarang aku setiap hari anjay ketagihan ya terus emang bisa aja nih om heavenis yang bakal menjadi target dari pin kekiri atau jangan-jangan oheb ya ini paling oke sih buat oheb menanggap apalagi dalam keadaan dia muncul dengan menggunakan satu dua belas ikan oh hampir saja sedikit lagi jaraknya tadi ada satu rockwave yang bisa mengenai ke arah dari oheb tapi ada tiga play di bagian atas dengan satu katanya mereka akan langsung siap untuk menghancurkan arah oter karena tersebut dan benar objektifnya berhasil mereka ambil oke satu turut mempunyai goldnya mulai dikit lagi bahkan kalo kita liat dari R7 yang selalu membayang-bayang posisi yang dibuat ini memang udah gak bisa ditahan tadi karena memang damage dari R7 itu masih kurang dong dia belum ada item apa ini ya ditambah untuk sekarang fokus tuh agak sedikit berbelok kepada wise dengan satu itemnya dia yang sepertinya dia akan langsung menuju kepada red armor agar nantinya Skylar dipaksa membuat Haskell secepat mungkin agar nanti bikinnya DMC dimaksamalkan sehingga dengan heal up dari oh my parents wise akan bertahan hidup berarti antara target yang digantikan pada ajar ngomong-ngomong dengan ibu wajibang tarik tapi wuuh gege tapi wajibang gak mati guys ya ampun malah ini yang mati tebelan juga sih wise betul anjir cuman ya ampun nah sesuai banget lelana dong do anjir kucur kucur 2 kali terlihat kurangnya DMC bahkan loadnya bisa aja didapatkan mungkin secara free karena paracadabc dari Albert入re belum diamankan dan tisic di depan udah dimukavang oke dan loadnya sangat sangat ga amat skalibrasi diamankan oleh flaklist nieternasa nada lossl ekosater theory baseball buddies pedes lagi ah aku aus aku pedesan semua kill yang keluar tadi makanya aku tetep mention bahwa Ohem atau bahkan Haji bisa saja menjadi target dari Divide Judgment Karena mau bagaimanapun ketika ada Purify, Divide Judgment tidak akan mentar untuk penggunaan Purify Karena efeknya sudah bukan efek Immobilize atau bahkan efek-efek lainnya Dan untuk sekarang Wise-nya makin lebih mengerikan karena sudah selesai dengan Dead Armor Dan dia pakai Markle Buff, jadi untuk sekarang sekalipun Sini Skylar membutuhkan damage yang lebih pasti Untuk menembakkan... Menambah sekali, serisuan aja Tidak di grup gitu ya? Kalo ML ya? Ya kan? Kalo penabar ya? Cuman masalahnya kan grup terbatas juga tuh Juga berebutan juga ya, yang gak masuk grup gini Satu orang doang kan? Ya Allah, yang kampek dong, please Ya Allah, menang Ya Allah, menang Ya Allah, menang Ya, menang itu di gua ya, anjir Ya, menang itu di gua ya, anjir Ya, Albert doang menang Ya, menang Sebenernya agak bahaya tapi Ya, mau nggak mau Karena menikinya harus di divers juga Jadi ya, itu yang dilakukan Oh, baik-baik, baik-baik Itu untuk utinya itu loh, jublin banget si Parsha Oh. Jangan lupa. Uh, dash. ada barang yang bisa melakukan setelah hati-hati, oh hand 7 itu diinjak cara parminial diinjak tadi sempat kita lihat barangnya sempat menjadi barangnya dan stacknya hilang untuk 2,5 dia kembali lagi dengan item yang mungkin akan menunjuk kepada guardian helmet atau bahkan portal ini jadi mahal lagi untuk pelanggan defense dan Alban masih berusaha ke pelanggan game push mengatirkan salah satu netaran iya bisa, bisa, bisa wah tapi tower dari blacklist baru satu doang guys yang pertama, yang kobo sama-sama tidak mau terlaluan tidak juga ada skema yang sama dikeluarkan kembali berhadapan dengan Link dan juga Fanny jadi hero-hero yang punya energi pasti wise akan bermain dengan metode yang sama yaitu adalah melakukan tekanan kepada satu buah orang-orang dan memaksakan retribution dikeluarkan oleh Alba sepertinya namun wise yang mendapatkan hal tersebut dengan retribution ini wadah aja tapi dia sama-sama gak punya retribution tapi setidaknya untuk kali ini ada satu energi lagi yang dihilangkan dari sebuah apa lagi dong gimana nih guys terima kasih terima kasih terima kasih oke 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 it's time barusan ada sebuah pergerakan di mana ini langsung pegang wajah ke arah beberapa pemain di bikin oleh blacklist bagi 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 atas bagi bagi agar bagi 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 Tau, tawar, tawar, Risa, yuk. Tau, tawar, 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 tawar 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 t kembang dari Blacklist Internasional dan untuk Hydrox sendiri masih ada stylar dengan spamnya aduh midnya guys tasnya juga akhirnya hilang mungkin bisa bisa nah ini yang dipaksakan oleh Blacklist sepertinya karena Oheb gagal kayaknya tadi harus mencari dari tempat yang berbeda dan harus mencari dari area jungle sepertinya untuk sekarang pun udah ada satu legend 4 dari Oheb Oheb full damage jadi gak ada magical damage yang terbakar physical damage yang menceritakan namun lagi-lagi flicker dari Finn baru saja keluar ketika ada elect of final blow dari Edward defranchisementnya defranchisementnya cooldown masalahnya itu yang sempet mengejutkan juga ketika ada satu elect of final blow yang tepat dikeluarkan oleh Edward oke ada gagal lagi untuk satu inisiasi awas banget nih banget tuh wah tuh wah ampun wah ampun dapetin satu inner target lagi di bagian bottom line itu cukup bahaya namun purple buff ini yang bakal menjadi kunci untuk temen-temen orang ini rotasinya juga bakal tertahan untuk link dari Albert karena energinya akan sangat boros sekali tapi ketika dikonsumsi tanpa adanya satu buah purple buff sementara purple buff itu sendiri lihat deh di area dari blacklist itu gak ada karena memang wise sering sekali melakukan hal ini dan memang akan selalu dilakukan ketika beradaan dengan hero-hero assassin yang dependent terhadap dari purple buff itu sendiri ya paling akhirnya nanti juga akan merembet lagi tapi kaya busa ke siapapun itu yang sangat-sangat butuh terhadap purple buff tersebut oke hunter strike udah diusahikan oleh skylar jadi ada penetrasi tambahan dan ada boostingan juga untuk moment speed paling gak bisa kabur dah dari barat nah ini physical damage yang diberikan dari skylar apakah sudah cukup roh? aduh kalo untuk skylar sih sebenernya udah cukup ya tapi balik lagi untuk membuahkan sebuah skema pertandingan agak skylar free hit ini bakal jadi PR banget yang penting harus nempel sama pinnya biar dapet di maja senyata point oke untungnya tadi masih ada peringgian yang tertinggal ya yang memang membuat pemain dan belakang internasional pun ada efek knock upnya jadi ada sedikit estimasi waktu yang mungkin terlambat dan juga parvoba kembali no-no ada zone out lagi yang dilakukan oleh blacklist guna untuk membuat mobilitas dari Alban akan semakin diperkecil oke dan berhasil diamankan tanpa adanya parvoba masih bisa kontes apa gak nih bro? wah ini yang masalah sih kalo ke top lane sekalipun nanti ngelawan Edward Edward nya juga ready and refine jadi kayaknya speed push belum menjadi jawaban untuk saat ini walaupun Edward benar-benar sendirian di area top lane lord nya mulai ditarik lord nya udah mulai di set up sama temen-temen dari blacklist bahkan kali ini sudah ada 5 player dan sepertinya kalo di fight top belum ini dia waktunya coba liat Finn atau tidak tapi terjata lord jaman 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 oleh blacklist dan bahkan untuk kali ini Finn nya tertinggal sendirian Finn nya dikron yang gak bisa-bisa ada 5 player yang memang sebuah yang terkonek lewat satu heal dari Opai Venus yang membuat sebuahnya sustain lihat darahnya terima caranya tidak ada yang berkurang pak wah ini masalahnya lord nya juga langsung spawn dan belum cooldown defense judgment dari Finn otomatis tadi target yang diinginkan belum dicapai dan defense nya masih put atau gak bro? iya ini bisa dibilang kalo mau manfaatin Skylar ini waktunya tepat karena ultimate dari Skylar ini akan cepat sekali untuk melakukan clear wave minion namun jangan sampe adik ketik om lagi lu sekarang oke Albert udah mengeluarkan Tepes of Blade nya dari kemungkinan besar untuk beberapa waktu ke depan pergerakannya akan semakin minim lagi belum lagi dikena energi yang tidak dia pilih kita pilotnya berhasil langsung dihantap begitu saja hanya saja satu best arah di bagian tengah dihancurkan dan terbuka sudah defensive dari Arhar Kyoshi oke masih bisa ditahan lagi masih bisa nafas lagi balik ke Dark Dog coba lihat yes dan kali ini dengan ada minion di arah top lane mereka dari teman-teman Blacklist gak mau tinggalin minion secara bebas defensive masih ada rogue wave juga dan blessing dari Venus coba untuk heal semua teman-teman dari Blacklist iya 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 ini dia R7 lebih baik untuk langsung mundur saja daripada maju ke teman-teman di mana tadi follow up dari teman-temannya masih coba oke kayaknya ini kalau Arhar Kyoshi ini dia sudah ready juga dengan immortality ditambah dia juga selesai bahkan dengan satu buah Dominus Ice untuk memberikan efek light drain dan juga pengurangan terhadap attack speed agar nanti Skylar dengan attack speed yang dia miliki dari Wind of Nature dan juga di Panther 4 tidak bisa memberikan dealing damage yang cukup dan juga attack speed yang cukup untuk menumbangkan Blacksaurus yang sangat besar sekali saat saat ini iya dan ini Venus berani banget loh dia nge-bait di bagian depan karena dia beda dia punya immortal dia gak bisa ditumbangnya secara cepat dan teman-temannya dari Blacklist juga siap untuk nge-cover langsung ke bagian depan ketika Divine Judgment ditujukan kepada Oh My Venus apakah itu yang bakal menjadi kuncinya bro ya harusnya sih bisa ya apalagi dengan menggunakan Aegis Oh My Venus sempat beberapa kali menjadi target operasi namun kalau enggak itu masih tidak bisa menuju kepada Oh My Venus menurutku disini Edward sekalipun bisa aja halau mau mainin lain jauh jadi mereka bakal mencoba untuk langsung pick off cara Edward dengan Divide Judgment tentu an eye for an eye gak bakal bisa digunakan sementara dengan damage yang cukup mungkin dari Albert atau bahkan Skylar setidaknya mereka bisa menekan kepada satu sosok EXP laner yang kulirnya ini tapi wah cepet banget sih untuk Benedetta coba lihat tadi Haji terbang aja di heal apalagi Hajinya dicolek makanya dan gak ada konsil sekarang untuk Araki ini menjadi satu poin penting informasi yang penting banget untuk teman-teman Blacklist bisa aja di fight lagi aduh hampir aja tadi ini Nightbirdnya kena dan menarik tadi namun tapi pasti akan menarik lagi karena setelah di dalam tubuh dari Wise belum lagi barusan ada Bennett yang dikeluarkan dari Skylar jadi kita parpo buff Aduh hati ini wuuhh nyaris nilispet anjoy aplikasi wah ini bahaya banget parpo buffnya kembali diinvasi tanpa retribution kira2 ini mah masih bisa di fight atau engga nih bro ini kalo misalkan di fight oke banget bahkan feednya ready dengan punya jadi Divide Judgment bisa dilakukan asalkan eksekusi dan untuk skillnya, source skillnya terutama bisa dimaksimalkan atau jangan2 ini bakal jadi bad lagi Seperti tadi Lord yang di atas. Oke, lihat aja namun untuk hajinya. Mantap ya, Vin. Tadi yang pengen ke Vin. Oh, Anjir. Ailangan. Terus-terus, lanjut, lanjut. Terus kirinya. Oh, disini belum berbetak. Wuh, ayo, wuh, geng-geng. Satu lagi, dua lagi. Dan ini waktunya. Bisa mendapatkan bobat kebalikan. Wow, masih sama-sama punya dua pemain yang siap untuk defense. Harus reset lagi, ini gak bisa buru-buru. Dari arah ini, tujuan objektifnya mereka juga gak bisa langsung dipaksa. Cuman ada Kadita dan juga Patrick. Harus reset lagi, tenangin lagi. Dan ya kalau kita lihat dari pertarungan sebelumnya. Setupnya diperapi, tapi follow-upnya telat, Prof. Ya, tapi gak masalah sih. Setidaknya banyak banget source yang keluar. Purify, Winter Truncheon, ditambah dengan Oh My Venus. Yang kali ini Immortalnya juga harus pecah. Dan dengan metode backstep dari Skylar yang begitu luar biasa. TxP yang lebih tinggi. Dan juga dengan dua item line still. Dia memiliki Wind of Nature, dia pun memiliki satu god even Hunter Swords. Jadi cukuplah damage. Untuk mengincar karang frontliner dari teman-teman Blacklist International. Dan buat sekarang Wise masih tiga detik lagi sebelum melakukan sebuah skema untuk menuju ke arah Lord. Di menit kedua-dua Clay. Dari ma, itu damage-nya udah gede banget. Oh Hef udah mulai cicil. Albert harus bergerak dulu sepertinya, tarah dari Mampapap, baru mungkin pergi tarah dari Lord. Gimana untuk kali ini Lord-nya? Udah kedatangan Wise, Wise nih akan siap untuk bisa makan habis. Mereka semua ternyata Albert untuk kali ini akan berhadir. Albert, bisa Albert! Albert! Wow, GG! Pesatu reiki, bro! Ew, selesai juga begitu. Oh. Ah. Ah, ini crailer. Ya, baju lagi. Kau mengeri bawah. Dari Black Lace yang transonal, tapi R7 masih dihancurkan bahkan Wise-nya kali ini mendapatkan begitu banyak healing-nya terhadap uskulnya. Oh, mau dipaksa. Mulu guys, ya Allah. Top lane-nya juga jalan. Masih ada Skylar, tidak ada Rock Wave. Fokus, ko! Aaaaaaah! Takas, you know, take the game fight! Anjir! Oh my God, Lord-nya menduskarya bottom lane. Albert melakukan cut wave terhadap mid lane, tapi top lane-nya tetap jalan. Terima kasih banget yaa! Oh my God, sangat! Sehingga tersebut lebih sedikit lagi. Oleh teman-teman dari Blacklist International, Ararkyo, si harus kehilangan base-nya. Wow, cukup dramatis sebenarnya. Dimana dapetin Lord menjadi secara cahaya untuk teman-teman Ararkyo. Dan bahkan bisa bilang...